Bih, Gigi hamil, anak kedua, ngidamnya apa? Nggak, hamil yang ini dia nggak terlalu ngidam, tapi dia sukanya masak, bener-bener di rumah. Karena kan kemarin juga dia covid kan, sempat karena kena covid. Ya dia di rumah, terus kayaknya sih dari mau menuju 7 bulan sampai 9 bulan ini, dia bener-bener mau lebih di rumah, nggak mau kemana-mana. Tapi untungnya sudah vaksin ya, jadi ketika sakit covid tidak terlalu parah. Udah, 2 hari doang, kita waktu itu gejalanya cuma 2 hari, habis gitu udah biasa. Alhamdulillah cepat sih kita ininya recovery-nya. Makanya jangan lupa vaksin semuanya. Betul. Rupanya sehat terus, Gigi sampai nanti persalinan, Gigi sehat, baby-nya juga sehat. Amin. Iya, ma, ma, iya, ma, ya, ma, lupa ya. Terus, kakak. Gigi, nanti kalau melahirkan anaknya mau dikasih kado apa dari Raffi Ahmad? Kalau aku sih ya aku maunya cuma dia itu sering di rumah gitu ya. Karena kan aku juga kan sama Raffater kan suka kangen kalau misalkan dia di luar gitu. Ya sering di rumah mau ngapain sih sering di rumah? Gigi juga di vlog-vlognya ke Gigi sering nangis sih kenapa? Apa karena papa sering salah alamat? Iya, gak sih. Karena papa kan mungkin dia kan sering kerja. Manggannya papa atau? Iya, panggannya sayang. Kalau aku manggannya sayang. Panggannya sayang dong. Iya, sayang dong. Pake apa? Apa papa? Marah-marah ya? Lupa, dia itu emang suka gitu. Dia tuh emang sukanya yang begitu-begitu. Sukanya diremes-remes. Tapi emang bener, Raffi ini katanya terkenal ringan tangan. Cuman ringan tangannya bukan buat mukul, tapi suka ngasih sama orang. Terkasih, kemarin katanya ngasih sesuatu sama Ucok Baba. Apa yang dikasih nih? Kita mau kasih lihat. Raffi Ahmad beli mobil baru untuk Ucok Baba. Karena gamut. Senang loh melihat orang bahagia. Api sini, Fi. Kita semua dari pagi-pagi ambiar mau minta mobil sama Api. Dibeliin gak? Aku 5 Januari. 5 Januari. 5 Januari tahun depan. Nyampe gak? Anonya. Anonya. Aku akan memanjakan siapapun itu. Kalau siapapun itu sama A-A sayang dan nurut gitu. Iya, kamu mau, sayang. Kalau Mbak Nol, kalau gak nurut, gak dimanjain? Iya, kalau aku Mbak, emang orangnya aneh gitu. Kita tuh gak bilang terima kasih ya, Kak. Terima kasih dong. Pocok-pocok, sini-sini. Sini-sini, sinta. Kita mau bilang terima kasih, tapi kalau... Mbak di sini dong, Mbak. Ini kalau misalnya sama kita gak ngasih mobil. Raffi Ahmad gak ngasih mobil sama kita, gak apa-apa. Tapi kita semua disini mewakili Ucok Baba. Dan juga artis-artis lainnya yang suka dibantu sama Raffi Ahmad. Kami semua mau mengucapkan. Terima kasih. Loh, bagi ya. Loh, bagi ya. Iya, sama-sama ya. Iya, iya ya. Duh, deket banget nih. Tapi kenapa beli mobil Ucok Baba? Enggak, cuma itu bener-bener rejeki dia aja. Jadi, lagi random, lagi absurd. Jadi waktu itu Ucok Baba lagi ke rumah. Tapi kan emang dia kan nyetir. Maksudnya dengan segala orang kan ada kekurangannya. Tapi meskipun kekurangannya gitu, dia kan masih nyetir. Terus dia iseng. Bro, beli ini dong, kan lagi ngeliat mobilnya. Ini udah lama nih, aku masih ini. Kalau ini ada rejeki, beliin dong. Terus gue bilang, yaudah ntar ya, kalau ada ya. Terus udah. Weekendnya gue ke rumah dia. Terus, ngajakin dia ke showroom beliin mobil. Tapi mobilnya belum datang. Kemarin udah dibayar. Mobilnya minggu ke 3 Agustus. Pak, aku gak minta mobil. Minta apa? Balikin IG aku dong. Nanti kita bakal balik lagi-balik dari pagi-pagi. Ya, 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 ya.